Reformasi Gereja 31 Oktober 1517 Hari ini tanggal 31 Oktober Merupakan hari reformasi gereja Atau hari lahirnya agama Kristen Protestan Kini usia agama Kristen Protestan Sudah 504 tahun Ada pun yang menjadi penyebab munculnya Reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther adalah Adanya surat aplat atau pengampunan dosa Hal ini tentu saja bertentangan dengan kitab Injil Karena dosa tidak bisa dibeli dengan uang Yang bisa mengampuni dosa manusia adalah Yesus Kristus Karena Yesus adalah jalan keselamatan Menuju surga Yohanes 14 ayat 6 Kemudian kekuasaan paus bersifat ganda Kepala gereja dan kepala negara Selanjutnya penyebab reformasi gereja Kehidupan para biarawan Biarawati hidup dalam kemewahan Terjadinya korupsi yang merugikan gereja Karena penyimpangan-penyimpangan itulah Toko gereja asal Jerman Martin Luther memprotes ajaran gereja katolik Yang dipimpin oleh paus pada abad ke-16 Martin Luther menempelkan 95 dalil keburukan gereja katolik Pada waktu itu di depan pintu gereja Wittenberg Dengan adanya reformasi gereja Pada tanggal 31 Oktober 1517 Yang dipelopori oleh Martin Luther Maka lahirlah ajaran baru Yang bernama Kristen Protestan Ajaran Luther itu terkenal dengan ajaran satu Sola Fide Sola Fide Yaitu Keselamatan hanya didapatkan dari iman kita Kepada Yesus Kristus Yang kedua Sola Gratia Yaitu Keselamatan adalah dari anugerah Tuhan Allah Yang ketiga Sola Scriptura Yaitu Kekuasaan tertinggi ada pada Alkitab Ajaran Kristen Protestan Mengenal Tritunggal Yaitu Allah Bapak Pencipta Alam Semesta Allah Anak Yaitu Yesus Kristus Yang menyelamatkan manusia Dari kuasa dosa Allah Roh Kudus Penolong Yang menyertai kita Sepanjang zaman Ajaran Protestan Juga mengenal Dua Sakramen Yaitu Baptisan Kudus Dan Perjamuan Kudus Di abad ke-16 Khususnya di Eropa Ajaran gereja Memang banyak penyimpangan Apalagi Sejak dipimpin oleh Paus Leo Yang ke-10 Padahal Sebelumnya Ajaran gereja katolik Yang diajarkan paus Biasa-biasa saja Tidak terjadi Perdebatan Tetapi Untunglah Sejak reformasi Gereja Ajaran gereja katolik Yang dipimpin oleh Paus Sudah Dijalankan Dengan benar Sesuai Dengan kitab Injil Walaupun Kristen Terbagi dua Yaitu Katolik Dan Protestan Namun Semuanya Satu Dalam nama Tuhan Kepala gerejanya Cuma satu Yaitu Yesus Kristus Dan kita Sebagai tubuh Kristus Atau cumaatnya Sebagai Tubuh Kristus Kita hidup Saling mengasihi Sebagaimana Kristus Telah Mengasihi Kita Jangan ada lagi Perdebatan Apalagi Perbedaan Kalau ada yang salah Harus Diperbaiki Kalau sudah Bagus Ngapain lagi Diperbaiki Yang lalu Biarlah Berlalu Yang salah Jangan terulang Kembali Semuanya itu Karena Kesalahan Yang dibuat Oleh manusia Tuhan Tidak pernah Membuat Manusia itu Salah Tuhan Selalu Memberikan Yang terbaik Bagi kehidupan Manusia Hanya Terkadang Terkadang manusia itu Yang menyimpang Dari Ajaran Tuhan Di hari Reformasi Gereja Pada tanggal 31 Oktober Ini Semoga Kita Senantiasa Hidup Damai Dan Saling Mengasihi Satu Dengan Yang Lainnya Sekali Lagi Saya Mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Agama Kristen Protestan Yang ke 504 Tahun Semoga Agama Kristen Protestan Selalu Diberkati Tuhan 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 Tuhan